Assalamualaikum Wr Wb Dalam video kali ini kami dari kelompok 1 akan membahas tentang terminologi pendidikan perspektif hadis dan kewajiban belajar perspektif hadis Sebelumnya kami dari kelompok 1 akan memperkenalkan diri terlebih dahulu dengan saya Sebelumnya kami dari kelompok 1 akan memperkenalkan diri terlebih dahulu dengan saya Sebagai pemateri yang keempat Pendidikan merupakan bahan utama untuk kemajuan manusia Oleh karena itu Islam memberikan perhatian khusus dalam masalah tersebut Islam mensyariatkan pendidikan tidak hanya menghasilkan manusia-manusia yang cerdas saja Akan tetapi manusia yang berputih luhur berahlak mulia Pendidikan pula sangat berpusat pada kemajuan kontemporer Suatu perkara yang menjadikan ukuran perlombaan dan persaingan masa Di kalang bangsa adalah kemampuan sebuah bangsa dalam menyiapkan generasi-generasi Guna bersaing dengan karya ilmiah, teknologi, dan ahlak Saya Wibah Tiyarnim 222 18089 Dari kelompok 1 dan saya akan membahas tentang terminologi pendidikan dalam perspektif hadis Tek sanat hadisnya Akhbaruna Muhammadun Allahuab Nusalim Hadassana Al-Muharibi Kola Hadassana Salisub Nuhayan Kola Kola Amir Asyafi'i Hadassani Abu Hurdah An-Abihi Kola Kola Rasulullahi Sallallahu Alaihi Wasallam Salah Satalahum Ajza Ajarani Rajulun Min Ahlil Kitab Amanah Binabihi wa Amanah Bimuh Sanati Salallahu Bi Muhammadin Salallahu Alaihi Wasallam Walabdu Al-Mamluqu Ida Aroda Hakullahi Wahakum Mawalihi Warajulun Kanat Indahu Ummatun Faadabha Faahsana Ta'dibaha Wa Ilmaha Faahsana Ta'limaha Summa Iktiqaha Fadaraujaha Palahu Ajarani Summa Kola Amir Ata A'doin Naha Kulhu Bi Khayri Syain Qatkana Yurokibu Fina Dunaha Ilal Madinah Makna Makna Mufordat Dalam teks Sanat ini adalah Yang pertama Faahsana Ta'dibaha Atau yang dimerdekakan Yang kedua Faahsana Ta'limaha Atau yang diajarkan secara baik Yang ketiga Summa A'la Laha Fatazaw Jaha Kemudian Dikawinkannya Terjemahan dari hadis ini adalah Telah diruatkan kepada kami Muhammad Ibn Muqotil Telah diberitakan kepada kami Abdullah Telah diberitakan kepada kami Solih Ibn Hayin Kesungguhnya seorang laki-laki Dari penduduku Rosan Telah berkata kepada Asyakbi Lalu Asyakbi Berkata Telah diberitakan Kepadaku Abu Darda Dari Bapakku Musa Al-Ash'iri Maka ia mendapati Dua pahala Dan apabila ia percaya Kepada Isa Lalu percaya Kepadaku Maka baginya Dua pahala Dan apabila Seseorang buddha Bertakwa Kepada Tuhannya Dan taat Kepada majikannya Maka baginya Dua pahala Kandungan hadisnya adalah Pengertian pendidikan Yang ditawarkan pada hadis ini Adalah proses mendidik Yang lebih tertuju Pada pembinaan Dan penyempurnaan Akhlak Dan budi perketi Dengan kata lain Bahwa Al-At-Takdib Lebih terfokus pada Upaya pembentukan Pribadi muslim Yang berakhlak mulia Akhlak ulkarimah Demikian juga Lebih menajam pada Pengenalan dan pengakuan Yang secara berangsur-angsur Ditanamkan ke dalam Diri manusia Analisis hadis ini Menurut kami Ialah Dari sekip didikan Proses adaptasi individu Dengan lingkungan Secara sadar Langsung Maupun tidak langsung Dalam sebuah proses Masyarakat sosial Itu Berarti Pendidikan itu Intinya Ketika kita Diterjungi ke dalam Masyarakat Berarti kita Benar-benar sudah dididik Baik secara langsung Ataupun tidak Seperti itu Kemudian Ada sebuah Ini juga Dalam Quran Surat Azariyat Ayat 56 Yang artinya Yang artinya Allah tidak menciptakan Jindiran manusia Melainkan supaya Menyembah Kepadaku Ya Dalam Analisis Hadis ini juga Jadi kita Sangkut Pautkan dengan Al-Quran Yaitu yang Yang Allah tidak menciptakan Jindiran manusia Kecuali untuk Menyembahku Tujuan akhir Pendidikan Islam Yang ingin dicapai Merupakan usaha Untuk merealisasikan Cita-cita Ajaran Islam Yang membawa Nilai Misi Bagi kesehateraan Untuk manusia Sebagai Khalifah Di muka Bumi ini Dan Hamba Allah Sehingga dapat Mendapatkan Kebahagiaan dunia Dan akhirat Dilihat secara Umum Belajar dapat Dikatakan sebagai Aktivitas pencarian Ilmu Yang tentu saja Berdasarkan konsep Belajar itu Berpengaruh Terhadap Si pelajar Belajar sebagai Sesuatu Aktivitas Dalam mencari Ilmu Mesti Didasarkan Atas prinsip Tertentu Yang meliputi Seperti ketauhitan Dan keimanan Penekanan Al-Quran Mengenai Prinsip Keimanan Dalam belajar Secara Lebih Tugas Dapat Dilihat Dalam Ayat Pertama Turun Yaitu Bacalah Dengan Menyebut Nama Tuhan Yang menciptakan Quran Surat Al-Alak Ayat 1 Ayat Ini Mengajarkan Bahwa Membaca Sebagai Salah Satu Aktivitas Belajar Belajar Atau Mencari Ilmu Adalah Suatu Aktivitas Yang Memiliki Tantangan Tantangan Itu Atau Sadar Dan Sistematis Yang Dilakukan Oleh Pemegang Tanggungjawab Pendidikan Di rumah Sekolah Dan Masyarakat Untuk Mengembangkan Potensi Yang Ada Pada Manusia Yang Berlandaskan Pada Nilai-nilai Islam Oleh Karena Itu Pendidikan Islam Mempunyai Cakupan Dan Garapan Yang Sangat Ulas Mencakup Semua Dimensi Kehidupan Manusia Sedangkan Rujuan Pendidikan Islam Yang Ingin Dicapai Adalah Terwujudnya Pribadi Muslim Yang Sempurna Yang Beriman Bertakwah Berilmu Dan Berakhlak Mulia Dalam Mengemban Amanah Sebagai Khalifah Di Muka Bumi Dan Sebagai Hamba Allah Yang Termasuk Faktor-faktor Pendidikan Adalah Tujuan Pendidikan Pendidik Peserta Didik Alat Pendidikan Dan Lingkungan Pendidikan Nah Kelima Faktor Tersebut Mempunyai Keterkaitan Satu Sama Lain Nah Sekian Dari Kelompok Almi Kurang Lebihnya Mohon Maaf Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh